Yang paling sulit hidupnya, yang paling di bawah itu orang-orang kafir dan munafid Di tempat yang paling asfal, paling rendah Itu sudah tidak mimpi keluar dari situ Tidak ada kesempatan untuk keluar sama sekali Di bawah ditutup sudah tidak bisa, keluar seabad-abad Selamanya dia di sana Selamanya di sana Neraka yang paling atas itu paling ringan Yang disebutkan di riwayat Siksa neraka paling ringan itu Penduduknya diberi sandal dari api sampai otaknya mendidih Panasnya itu sampai ke otak Yang paling ringan sudah seperti itu Jangan sampai kita masuk ke neraka Allah Akhirnya kata Rasulullah saya Setiap habis sholat subuh dan habis sholat maghrib Baca Allahumma ajirni minanar Tujuh kali Hadis ini Siapa yang setiap habis sholat subuh dan habis sholat maghrib Istiqomah membaca Allahumma ajirni Kalau bareng-bareng Allahumma ajirni minanar Tujuh kali Maka dia diselamatkan dari api meraka Alhamdulillah Kemudian siapa yang membaca surat al-muluk setiap malam sebelum tidur Maka dia diselamatkan dari siksa Kubur Jangan ditinggal Sesuatu yang gampang Kita bisa selamat nanti di alam barzah Jangan ditinggalkan Tapi kalau orang yang hatinya Merasa dirinya ini hidup kekal di dunia Tidak punya perhatian terhadap akhirat Suruh baca Allahumma ajirni minanar Tujuh kali berat Risannya berat Suruh membaca surat al-muluk Risannya Berat Karena dia merasa dia ini kekal di dunia Tidak mati-mati Dia lebih cinta dunia daripada akhirat Kalau kita betul-betul Meyakini kita akan kembali ke akhirat Maka kita pasti tidak akan meninjangkannya Baca Allahumma ajirni minanar Tujuh kali habis sholat subuh dan habis sholat Maghrib Sebelum tidur Baca surat kabarab Tabarab al-ladhi biyadihil mulku Wahwa ala Kulisya'in qadir Sampai habis Kata Rasulullah Salam surat tabarab Hiyal mani ahmin azab al-kabri Surat tabarab itu Perisai dari siksa kubur Jangan ditinggalkan Jangan ditinggalkan